Hai guys, balik lagi dengan channel aku Ratna Salim Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang cerita aku kena mata ikan dan cara menyembuhkannya kayak mana, jadi waktu itu terjadi setahun yang lalu sebelum lebaran, aku naik turun-naik turun tangga lebih banyak dari hari biasanya, karena aku kayak jualan online di rumah, pas itu lagi rame-rame juga yang beli barang, jadi karena saking ramainya, saking sibuknya aku sampai lupa kayak pakai alas kaki maupun sendal jadi nggak taunya tiba-tiba makin kayak membesar mata ikan di kalau nggak salah kaki kanan, kaki kanan awalnya sih masih kayak gelumpung gitu, pikir bernana tontonnya bukan, pas itu disul kayak congkel aja, jadi aku congkel, udah tuh aku pakai anak silet gitu, kukikis, serem ya tapi nggak ada rasa sama sekali sih, makin kikis itu daging yang dimata ikan kaki, punya kaki itu, akhirnya makin membesar guys makin parah, jadi gimana rasanya kena mata ikannya itu sakit banget karena tiap kali kita kayak pijak lantai, itu sakitnya tuh sampai ke ubun-ubun kepala guys, nggak tahu kenapa lalu aku sempat tanya ke beberapa orang gitu, kayak mana sih cara nyembuhin mata ikan lalu juga cari ke internet google, kayak mana cara menyembuhkan mata ikan dan rata-rata bilang itu harus dioperasi, sedangkan aku nggak mau operasikan masa mata ikan aja harus operasi so, akhirnya aku beli plaster mata ikan nanti aku kasih lihat kayak mana mata ikanku jadi plasternya kayak gini guys, kalian bisa cari di apotek Cina maupun online tapi aku saranin sih carinya di apotek Cina aja, karena takutnya ini kan ada yang KW sama Ori kan dan terakhir mata ikanku tuh ukurannya nggak normal kali kalau misalnya mau dibilang itu kayaknya wajib operasi sih jadi aku pakai kayak kurang lebih 2 minggu dan menghabiskan pak kotak gitu dan akhirnya mengelupas dan akhirnya sembuh so, nanti aku tampilin, pokoknya aku tampilin foto mata ikanku jadi sekian rekomendasi dari aku jangan lupa like, komenda, subscribe, see you the next video, bye bye selamat menikmati selamat menikmati